Oke video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti banner ya Karena sebelumnya kita mengganti nama toko ya Dari open chat ke nama toko kita sendiri ya Kemudian yang kedua adalah banner ya Kemudian banner kita mengganti banner ini ya Banner ini ada dua gambar yang ditampilkannya ya Satu dua Oke untuk mengganti ini kita lihat dulu posisinya dimana ya Anda pergi ke dashboard ya Dashboard admin area Kemudian pilih setting disini ya Tanda roda gigi ini ya Kemudian pergi ke design Ya disini ada banner Oke Banner dan disini ada homepage slideshow ya Ini adalah slideshow yang ini ya Kemudian Anda klik edit ya Oke ini posisinya ya Jadi di posisi ini Maka tampillah dua gambar yang ada di depan ini ya Kalau kita lihat dua gambar ini ya Gambar laptop sama tablet ini ya Kemudian iphone 6 ya Kemudian jika kita ingin tahu berapa ukuran gambar ini ya Maka kita harus login ke cpanel Anda login lagi ke cpanel Sesuai dengan petunjuk sebelumnya ya Anda masuk ke file manager Kemudian di halaman depan ini Kita lihat ada folder image ya Anda masuk ke dalam folder image Katalog Kemudian demo Kemudian banner ya Jadi Anda download ini ya Klik kanan download Maka kita tahu Berapa ukuran Apa ini ya Ukuran resolusi gambar Oke kalau kita lihat disini Ukurannya adalah 1140x380 ya Maka Anda buat lagi di photoshop Kemudian Anda drag Setelah itu kita Rubah ini ya Anda tinggal drag New layer ya Klik kanan Blending option Jadi ini ya Harus Anda tahu juga Cara Photoshop ya Oke Saya inginnya ada gambar tas gitu ya Oke gambar tas Sesuai dengan Produk ya Jadi banner ini Anda bisa gunakan Untuk yang lainnya juga Oke saya coba ini ya Ke photoshop Ini saya masukkan disini ya Oke ini Anda perlu Kemahiran sedikit Ya Anda bisa gunakan Alet edit Software yang lainnya Itu tergantung Dari kemampuan kita Oke Kalau untuk belajar photoshop Anda bisa cari Di google ya Atau Anda klik disini Caranya ya Oke setelah itu Anda simpan File save as Di desktop Di task ya Banner Jadi banner ini pun Anda bisa Simpan dengan nama-nama Promosi lainnya Ini tas Tas satu ya Kemudian Anda simpan Oke Kemudian Anda buat Banner yang kedua Kita buat 5 banner ya Kita buat 4 ya Sesuai dengan gambar ini Contohkan Oke setelah itu Dashboard ya seperti ini Anda hapus ya Atau image ini Anda buang ya Ini task 1 Gambar ini kita ubah Kita buat Baru ya New folder baru Banner Bisa saja ya Banner task Nanti jika ada banner ya Produk lain Anda buat lagi Folder banner Yang lain ya Oke Kemudian Sukses ya Kemudian dalam banner task Kita masuk ke dalam Klik 2 kali Kita upload Semua banner yang kita Apakan tadi ya Anda uploadnya Satu-satu Oke Anda upload dulu seluruh File ini ya Oke Sampai 4 ya Oke Nah yang pertama Tas 1 Saya pakai gambar ini ya Ini Tas 2 Linknya ini Untuk sementara Kita kosongkan ya Ini karena Mengarah ke produk Yang kita inginkan Nantinya Ke produk ini ya Kemudian ini Gambar tas 2 Kita ganti Tas 2 ya Banner Tas 2 Kemudian kita tambah Dia ada 4 ya Dan tas 3 Tas 4 ya Gambar tas 3 Kita ambil Sini ya Kemudian Tas 4 Oke Setelah itu Kita Save ya Jadi Slideshow ini Adalah Gambar-gambar ini Nantinya Oke Coba kita Lihat ya Oke Jadi ada 4 Jadi ada 4 ya 1,2,3,4 Nah ini bisa kita Arahkan Linknya nanti Ke produknya ya Seperti Disini kita perhatikan Waktu mengisinya Tadi Kita bisa Mengarahkan Ke produk Yang kita inginkan Contohnya Ini saya buka Tab baru Kemudian Tas ini ya Kita pergi ke Copy link lokasi Tautan ya Atau anda klik Atau anda klik sini ya Kemudian Disini Anda klik kanan Salin ya Copy Kemudian Masuk ke Dashboard lagi Tadi yang ini deh ya Gambarnya Anda masukkan ke Tempel sini ya Kemudian anda Simpan Namun ini saya sarankan Anda belum Melakukan apa-apa ya Karena Saya pengennya URL URL Produk kita ini URL produk kita ini adalah Bukan angka-angka Seperti ini Saya pengennya Judul langsung Seperti ini Ada judulnya Givenchy Jadi Tidak angka-angka Seperti ini ya Jadi ini ada pengaturan Nanti Yang Biasa disebut Adalah URL URL CEO Jadi CEO-nya Jadi Ini Akan mudah Untuk di Index oleh Google Nantinya Tapi jika Dengan Angka-angka Seperti ini ya Dengan Judul yang sama Cuma berbeda angka Nanti di Google Juga Sulit kita Untuk Pencarian Oke Jadi Di Sini Nanti Taruh disini ya Seperti ini Atau kita Coba dulu ya Kita save Kemudian kita Setelah ini Tersimpan Kita pergi Ke sini Kita Refresh lagi Jadi Tas nomor Tiga Ini tadi ya Jadi Ada ini ya Di bawah ini Tampil ya Dia mengarah Ke Produk ya Oke Kalau kita Perhatikan Kita klik Maka dia Langsung Arahkan ke Produknya ya Oke Itulah Caranya Untuk Mengganti Banner ya Jadi Banner ini Anda bisa Buat Tambah lagi Tambah lagi Jika Anda Saya ingin Promosi Di depan Banner Oke Untuk Saat ini Ini saja Videonya ya Nanti kita lanjutkan Mengenai Tentang URL CEO Set engine Optimization Ya bagaimana Merubah Seperti ini ya Merubah URL ini Menjadi Nama URL Lebih Disukai orang Jadi URL nya Task wanita Tidak Angka-angka Seperti ini Oke Terima kasih Nantikan video Selanjutnya